Oke, ketemu lagi dengan Ncik disini Nah, Ncik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game aku si peternak dinosaurus Teman-teman ya, akhirnya ya, kalian tunggu-tunggu disini game aku si peternak dinosaurus sudah update Dimana sekarang sudah ada yaitu dinosaurus tipe air Buat teman-teman yang udah penasaran di update versi 1.2.1 ini Ada apa aja sih yang baru di game aku si peternak dinosaurus ini Jadi buat teman-teman, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak, langsung aja kita masuk ke game aku si peternak dinosaurus ini Untuk kita bahas mengenai review update-nya apa aja Kita akan baca mulai dari info update Dimana update-nya versi 1.2.1 Fitur baru, pembelian aquarium Pemain sekarang dapat membeli aquarium untuk memelihara dinosaurus air Selanjutnya ada skin aquarium Pak kumis kini menjual skin aquarium Penambahan 2 dino air di pak kumis 2 dinosaurus air baru kini tersedia di pak kumis Tambahan kode ridem Nanti kita akan kasih tau teman-teman ya, kode ridemnya apa aja Kode ridem baru telah ditambahkan Memberikan kesempatan kepada pemain untuk mendapatkan hadiah menarik Terbaikan bug Memperbaiki bug player tidak dapat makan Selamat bermain dengan update terbaru ini Oke teman-teman ya, langsung aja kita bahas untuk di poin yang pertama Dimana ya itu kita bisa beli yaitu lahan kosong untuk membeli aquarium di sebelah kandang kita Ini kan kandang kita Di sebelah sini itu ada lahan kosong Ternyata ini tempatnya aquarium Langsung aja kita beli ya Aquarium sink Ini dia Harganya yaitu KJ 600 ribu Atau Diamond 250 Langsung aja karena KJ kita ada 5 juta Langsung aja kita beli ya 600 ribu ini seperti ini Langsung aja kita beli Nah, mendapatkan item Basic aquarium Oh, seperti ini ya Kalau aquariumnya itu normal atau biasa Gede banget ya aquariumnya seperti ini Kita lihat disini Apakah bisa beli lagi? Oh, nggak bisa ya Cuma ini doang Apakah ada lahan lagi? Aku sih tadi udah keliling ya Aku nggak nemuin lahan lagi selain disini Apakah kalian menemukan lahan selain disini mengenai aquarium? Kalau kalian menemukan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah ya Jadi di poin pertama Adanya lahan kosong seperti ini Terus kita beli yaitu berupa aquarium besar seperti ini Ini masih skin polos ya Belum ada skinnya Jadi disini kita bisa beli yaitu aquarium seperti ini Lanjut di poin yang kedua Yaitu 2 skin aquarium baru di Toko Pak Kumis Teman-teman Langsung aja kalau gitu kita menuju Toko Pak Kumis Katanya ada 2 skin aquarium baru di Toko Pak Kumis Langsung aja Kita coba beli ya Ke Pak Kumis seperti ini Beli skin kandang Kita beli yaitu aquarium yang Mowal Aquarium Kita beli dulu yang ini Terus kita beli juga yang ini Shipwreck Aquarium Shipwreck Aquarium Langsung aja kita beli Diamond 200 sama Diamond 350 Teman-teman ya Langsung aja kita beli Terus kita akan cobain seperti apa Biar teman-teman gak penasaran Seperti apa sih aquariumnya Langsung aja Kita pakaikan skinnya teman-teman ya Untuk cara ganti skinnya Langsung aja ke pelakat seperti ini Terus kita akan ganti skinnya Mana nih Oh ini dia nih Bintang 4 Dua-duanya bintang 4 ya Bedanya ini Tuh 75 per detik Kalau Mowal Aquarium 150 per detik Maksimalnya juga berupa ya Tuh ini 100 ribu Ini 150 ribu maksimalnya Kalau ini 250 ribu 250 per detik Gimana kalau kita cek yang ini dulu aja Nah Kalau yang Mowal Aquarium itu Seperti ini skinnya Jadi ini seperti skin batu Tuh kan Ini seperti batu Kalian tau gak emoticon batu guys Jadi seperti ini ya Untuk emoticon batu Dibuat aquarium Lanjut kita ganti ke skin satunya Yaitu skin mengenai Shipwreck Aquarium Nah seperti ini Kalau untuk shipwreck Aquariumnya Teman-teman ya Menurut teman-teman bagaimana Kalau aku lihat ini bagus ini Daripada yang tadi ya Bagaimana kalau menurut teman-teman Bagus yang skin batu tadi Atau skin yang ini Mengenai kapal yang udah Karam Atau sudah rusak Seperti ini ya Lanjut lagi Untuk di poin yang ketiga Dimana adanya Dua dinosaurus tipe air Baru ditukup kumis Langsung aja kita beli sekarang Untuk dinosaurus air ya Ditukup kumis Masa kita beli aquarium Tapi gak ada dinosaurus air Langsung aja kita beli Kepak kumis seperti ini Terus kita mau bilang Beli dinosaurus Nah disini ada dinosaurus baru ya Di bagian spesial Ada dinosaurus Mau sapi Sama Belum mau sapi Kita langsung beli aja ya Harganya KJ 350 ribu Kita beli seperti ini Nah Kita udah beli yang mau sapi Terus kita beli juga Yang belum mau sapi Kita beli 350 ribu juga Untuk KJ nya Kita sudah beli ya Jadi ada dua ya Mau sapi Sama belum mau sapi Di toko pak kumis Untuk di poin yang ketiga ini Langsung aja kita cek ya Sekarang ya Bang coba bang Masukin di aquarium Aku mau lihat Kayak mana wujudnya Oke Langsung aja disini Kita masukin dulu ikannya ya Seperti ini Mana nih ikannya nih Oh ini dia Mau sapi Sama Belum mau sapi Oh kapasitasnya ini 15 teman teman ya Seperti ini tuh Tampaknya tuh Nah Kalian bisa lihat Ini yang belum mau sapi Itu yang mau sapi doang Beda jadi warna doang sih Itu hitam Ini biru teman teman ya Seperti itu Untuk Mau sapi nya Ada hitam Ada biru Kita lanjut Untuk di poin yang keempat Pada dinodek Terdapat Dinosaurus Tipe air Sekalian kita coba Ke pakundu ya Katanya di dinodek Ada yang baru Kita sudah melihat Di bagian dinodek Langsung aja kita scroll Ke bawah Seperti ini Nah disinilah Kita bisa lihat Yaitu Dinosaurus Jenis air Belum mau sapi Nah ini belum kebuka Ini juga belum kebuka Mau sapi Ini juga belum kebuka Ini juga belum kebuka Teman teman ya Jadi seperti itu Jadi di dinodek ini Sudah ada dinosaurus Tipe air Seperti ini Itu mengenai Di poin yang keempat Teman teman ya Adanya tipe air Atau dinosaurus Tipe air Di dinodek Lanjut di poin yang kelima Nah pasti ini yang kalian Tunggu-tunggu Yaitu Kode rhythm ya Di versi 1.2.1 ini Apa aja bang Oke Yang pertama Teman teman ya Kalian langsung aja Siapin seperti ini Ketukar kode Seperti biasa Pada bagian rhythm Kode ini Teman teman kalian bisa Masukin ya Yaitu Kalau kalian sering mati Kelaparan Kalian bisa masukin kodenya Siapa yang disini Pernah mati Kelaparan Di game aku Si pertanak dinosaurus ini Ayo Siapa yang pernah Nah kalian masukin aja Kalau kalian sering mati Kelaparan Masukin aja kodenya Yaitu Mati kelaparan Seperti ini Langsung aja kalian Oke seperti ini Kalian akan dapet Diamond 10 Seperti ini Oke langsung aja Kita close seperti ini Kita close lagi Close lagi Waduh doh Ternyata ada bug Teman teman ya Kalau kita Oh dinosaurus air Jangan dipukul ininya Dia itu gak bisa Mukul Dinosaurus air Jadi biarin aja Diam disini Jangan dipukul Yang lain Gak bakal terusik Harusnya sih begitu ya Ya gak sih guys Teorinya Jadi kalau ini ada pengganggu Yang mau mukul Nah gak bisa Karena dia gak bisa Melewati aquarium ini Jadi seperti itu bugnya Mungkin gak lama Bakal diviksi Mungkin ada sih Pengganggu Jenis air Mungkin Bang Kajo Bisa menambahkan Mekanik baru ya Untuk Hampatan Atau rintangan Di dalam air Kalau pukulan gak bisa Dia harus berenang Efek dong Oke lanjut lagi Untuk di Code of Rhythm Yang kedua Teman teman ya Dimana Kalian bisa Masukin Dino ajaib Nah Dino air ini adalah Dino ajaib Tidak bisa dipukul Oleh penjahat Atau Perusuh Dinosaurus ini Langsung aja masukin Dino ajaib Seperti ini Kalian oke aja Disini kita dapet KJ 10 ribu Lumayan Oke Selanjutnya disini Kalian bisa masukin Nah Jadi teman teman Taukah kalian Kalau Habis ini itu Kalau Bang Kajo Developer itu Akan mengupdate Yaitu Game Aku si Pertanak lili Dengan versi Yang baru Dan lebih bagus Teman teman ya Jadi kalian Harus pre-regis dulu ya Yaitu Game Hidup Pertanak lili Atau Bisa dibilang Catfish Breeder live Teman teman ya Jadi langsung aja Kalian cari Kajau Di playstore Terus kalian Pre-regis ya Hidup Pertanak lili Kalau enggak Catfish Breeder live Teman teman ya Oke Langsung aja Karena adanya Habis ini Hidup Pertanak lili Atau Catfish Breeder live Kalian masukin aja Kodenya Yaitu Kalian masukin aja Seperti ini ya Pre-regis lili Tanda tanya Dua kali Lalu kalau Udah bener tulisannya Seperti ini Kalian oke Seperti ini ya Kalian dapet Diamant 25 Oke Kalian berhasil dapet 25 diamant Dari kode ini Dilanjut selanjutnya Yaitu Karena kita nantinya Akan berternak lili Jadi kita masukin aja Kodenya Ternak lili Nah Kalian oke aja disini Ternak lili Kalian ridem aja Jadi seperti ini Ini dia Diamant 15 Dari kode Ternak lili Ada 4 kode ridem tadi Teman teman ya Yang pertama Yaitu mati kelaparan Kedua Dino ajaib Yang ketiga Pre-register lili Dan yang terakhir Ada ternak lili Teman teman ya Oke Seperti itu aja Jangan lupa di save ya Biar gak hilang Diamantnya Bang kok Diamantku hilang Bang padahal aku dah Kode ridem bang Nah kalian belum Kamu save Jadi lupa itu Kita lanjut Untuk di poin yang Keenam teman teman ya Dimana kalian Yaitu bisa Pre-register Lanjutan dari game Aku si peternak lili ya Cari aja di playstore ya Hidup peternak lili Atau catfish Breeder live Teman teman ya Kalau enggak Aku kasih linknya Di deskripsi Dari konten ini ya Untuk hidup peternak lili Kalau enggak Catfish breeder live ini Itu mengenai Poin yang keenam Oh iya Kalau kalian tanya Bang itu dikasih makan apa Bang ikannya bang Sekarang kita coba cek ya Ikannya ini dikasih makan apa Kita kasih makan apa Oh Dikasih wortel Enggak bisa Dia makan daging ternyata Kita coba yang ini Oh Dia juga enggak bisa guys Dia perlunya daging Kita coba beli daging dulu ya Kita disini sudah Beli daging teman teman ya Beli 100 daging Biar tahu Dia itu makan apa sih Ikan ini sebenarnya Makan apa sih guys Dikasih sayur Tidak mau Berarti dia maunya daging loh Ternyata modelnya juga lumayan ya Kalau makan daging ya Kita coba kasih makan Kalau begitu Seperti ini Mau gak dia Mau kalau daging ternyata guys Belum mau sapi sama mau sapi Ini maunya daging Seperti ini guys ya Oke Itu mengenai kehidupan dinosaurus air Di game aku si pertanak dinosaurus ini Teman teman ya Versi 1.2.1 ini Lanjut di poin yang ke 7 Fixed bug player Tidak bisa makan Sudah diperbaiki Katanya kemarin Ada yang gak bisa makan Beneran Kalian gak bisa makan Di game aku si pertanak dinosaurus ini Tapi udah difiksi sekarang Dilanjut di poin yang ke 8 Yaitu Fixed bug player Bisa makan tai Atau gak batu Sudah tidak bisa Jadi kemarin itu katanya Kalau kita makan wortel Terus ganti ke tai Itu bisa berkurang tai Bukan berkurang wortelnya Tapi tai Mari kita coba ya Makan wortel Seperti ini Nah terus kita pindah kesini Nanti berkurangnya Yaitu tai Tapi gak bisa Udah difiks teman teman ya Fixed bug player Bisa makan tai Atau batu Sudah tidak bisa Lanjut di poin yang ke 9 Teman teman ya Dimana beberapa bug Di game aku si pertanak dinosaurus Udah difiks teman teman ya Jadi itu mengenai 9 updatean Di game aku si pertanak dinosaurus Versi 1.2.1 ini Nah keuntungannya di versi ini Kalau kita beli aquarium Terus ada ikannya Kalian jangan lupa untuk kasih Yaitu dinosaurus air Biar pengerusuh dinosaurus ini Dia akan nyerang ini Kalau dia udah nyerang ini Dia gak akan nyerang yang ada di kandang lainnya Seperti ini Gimana menurut teman teman Sangat penguntungkan kan Kalau kita punya aquarium Mantap sekali Itu adalah tips dan triknya Seperti itu aja teman teman Jika menurut teman teman Konten ini sangat bermanfaat Dan informatif buat teman teman Kalian jangan lupa untuk Selalu ditinggalkan like Comment dan subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan bye semuanya Terima kasih banyak Loh ternyata masih bisa dong Jadi datang lagi dong Ya sama aja Kukira gak bisa Ternyata bisa Dobel dobel dong Ya Ternyata bisa Ternyata bisa Ternyata bisa Ternyata bisa